Hal umum ini biasa di Indonesia gitu Tapi tidak diperbolehkan di Malaysia Menarik 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 Aku sempat ragu dan bingung ketika harus mengikuti kebiasaan ini Tapi lama-kelamaan aku mulai terbiasa Ini benar ya aku pernah merasai kayak gitu guys Pengalaman ini terasa sangat berbeda Dan baru bagiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Amujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan berat Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys spesial kali ini kita kedatangan tamu yang spektakuler Saya mendatakan Kapten Amerika dari Amerika guys ya Untuk mereaksi Tapi Kapten Amerika ini bisa Apa namanya guys ya Berbahasa Malaysia Kapten Amerika bisa pakai bahasa Malaysia Oke langsung saja kita sampai nih Assalamualaikum Kapten Amerika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guys kita akan melindungi bumi Dari penyakitan di media sosial Waduh mantap Oke guys inilah Kapten kita Bagaimana kabar tuh sehat Alhamdulillah peace Alhamdulillah sehat semuanya Semoga teman-teman di luar sana Juga sehat Amin ya rabbal alamin Amin amin ya rabbal alamin Wow Keren banget guys Itulah Kapten Amerika Itulah Kapten Amerika dari Amerika Jadi Macam anda kabar Abang Ray itu sehat ya Dan sekarang itu Susah Susah Nah guys Inilah guys ya Kalau ada anak-anak itu Kita punya segalanya Mainan-mainan ini guys ya Ada hak Oke gimana Cak Gimana Cak kabarnya Kak Alhamdulillah sehat 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 saja Alhamdulillah Alhamdulillah Abang Ray sekarang tambah putih ya bang ya Ini sebab lighting Kalau gak lighting pun sama aja Ini gelap Maksudnya sekarang tuh Bang Ray lebih bersih ya guys ya Wajahnya Alhamdulillah Sepertinya ini Bahagia Bang Ray sekarang ini Iya Bahagia gak bahagia itu Dinikmatin cuy ya Ini aku agak kurusan dikit nih sebenarnya Tapi ya Kita nikmatin aja lah Yang penting temen-temen disana itu Selalu berpikiran positif Jangan mau komen yang negatif Nah itu Sebab kalau ada yang komen negatif itu Pasti Auranya itu Sensitive guys Beda ya Beda Jadi kita tuh kayak Kok bisa sih orang berpikiran sampai seperti itu Gitu kan Padahal kita udah Udah menghindari hal itu Tapi ya kadang Ada gitu ya Ya namanya manusia Kita tidak bisa Nyalahkan mereka Sebab setiap manusia kan Ya mempunyai kelebihan Dan juga kekurangan sendiri Jadi kita Ya namanya kita di dunia Boleh dikatakan ya Apa ya Influencer Influencer gitu ya Ya Of course lah Pasti ada pro kontra cuy Jadi ya Ya semua itu hal biasa sih ya Yang penting kita menanggapinya Dengan cara positif Ya Jadi teman-teman juga Jangan Termakan Ya Termakan Provoke Atau gimana Sebab di media sosial itu Bahaya banget cuy Hati-hati ya Betul Jadi memang kalau kita lihat ya Bang Comment Memang ada Tapi lebih banyak positif Nah kalau menurut Ya itu tadi Kita terpulang ya Ini aku selalu Kalau baca komen ya Aku lihat dulu Kalau banyak positifnya Gak masalah Berarti Poin plusnya itu Lebih daripada Poin meansnya gitu loh guys Dan kita juga tahu lah Netizen-netizen Kita juga Bijaksana ya Dalam Dalam Pasti Ya Kita tahu lah ya Kita tahu Ini Ini udah direkot Belum nih Nanti Lupa Kalau udah Direkot Kirain Kirain lupa guys Biasanya guys Kita itu selalu Apa ya Langsung ngomong ya Langsung ngomong sama Direkot gitu kan Sudah full Sudah selesai Videonya Belum direkot Sudah membuang Videonya itu Sudah gak enak Kalau ditonton kembali Ataupun reaction lagi Betul Betul Jadi memang kayak Kita sudah membuat Video itu Semaksimal mungkin Tapi ketika kita Sudah selesai Ngomong Selesai penutupan Dan itu Tidak Record kameranya Dan itu sangat Menyakitkan sekali Dan itu Kebanyakan kita Banyak yang kayak gitu Cuy Bukan hanya kita Banyak teman-teman Yang lain juga Mengalaminya Sepertinya itu guys Kita udah semangat Tiba-tiba Belum record Sudah malas lah itu Ya kan Gimana ini Mau apa ini Wah Kita Kali ini bang Ada sebuah video Yang menarik Untuk Tonton Dan ini Sangat-sangat Menarik sekali Karena Hal yang Biasa Di Indonesia Tapi tidak biasa Wah Wah itu selalu Ada loh Memang Selalu ada Hal umum ini Biasa di Indonesia Tapi tidak Diperbolehkan Di Malaysia Kok bisa Menarik 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 banget Kalau kita Penasaran nih Penasaran 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 Saya juga penasaran nih Apa aja sih Aku masih ingat Hari pertama Aku tiba di Malaysia Perasaan campur aduk Antara senang Dan cemas Berkecamuk Dalam diriku Sebagai seorang Wanita Indonesia Yang baru pertama kali Merantau ke negeri jiran Aku tahu Perjalanan ini Akan penuh Dengan kejutan Dan tantangan Setiap langkah Yang kuambil Di tanah baru ini Terasa seperti Petualangan Yang menanti Untuk diungkap Dari cara Bertegur sapa Yang berbeda Hingga kebiasaan Sehari-hari Yang kontras Setiap perbedaan budaya Yang ku temui Membuatku terkejut Sekaligus kagum Namun Di balik Semua perbedaan itu Aku menemukan Keindahan Dalam keragaman Dan pelajaran Berharga Tentang adaptasi Dan penerimaan Inilah kisah Perjalananku Memahami Dan menyesuaikan diri Dengan budaya Malaysia Yang penuh warna Aku masih ingat Hari pertama Aku tiba di Malaysia Perasaan campur aduk Antara senang Dan cemas Berkecamuk Dalam diriku Sebagai seorang wanita Indonesia Yang baru pertama kali Merantau ke negeri jiran Banyak hal yang membuatku terkejut Hari itu adalah awal Dari petualangan Penuh kejutan budaya Yang tak pernah ku duga Pertama kali Saat bertemu dengan Beberapa teman baru Di sebuah acara sosial Aku merasa bingung Dengan cara mereka Bertegur sapa Di Indonesia Di Indonesia Kita biasa Saling cium pipi Kanan dan kiri Sebanyak dua kali Tetapi di Malaysia Mereka melakukannya Tiga kali Mirip dengan kebiasaan Di negara-negara Timur Tengah Aku sempat ragu Dan bingung Ketika harus mengikuti Kebiasaan ini Tapi lama-kelamaan Aku mulai terbiasa Perbedaan berikutnya Nah disini bang Ternyata Apa ya Suka itu Kalau kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Aku suka itu Ya 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 Maksudnya gini Maksudnya Cipika-cipika Kalau di Indonesia Itu kan cuman Satu Wah gitu kan Udah selesai gitu Sudah kan di Malaysia Itu seperti di Timur Tengah Kalau orang Arab bang Orang Arab itu Tiga kali juga Oke Gitu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi Wah itu harus balik lagi Ke sih Uh kalau aku 6 kali juga Gak apa-apa Gini Ya kalau Beda lah Enggak tapi ini Ini biasanya Cewek-cewek Kalau cowok-cowok Takkan Bibik ini Bikinan Enggak Cowok-cowok Mungkin Mungkin ya Cowok itu Cowok itu Bisa melakukan itu Juga gitu Kacipika Tapi gak Gak sampe Nempel Cak Biasanya Cuman bahu aja Sebenernya bahu aja Halo bro Gitu kan Terus bahu aja Gitu kan Gak nempel Pipinya Kalau nempel Pipi beda lagi Gila itu Iya itu Nanti Jadi kaum pelangi Guys Oke Jadi kalau Menurut Bang Re Itu Ya mungkin ya Bang Re Kan pernah tinggal Di Malaysia Juga gitu kan Apakah hal itu Juga Bang Re Alami Shock atau apa Gitu ketika Pertama kali Tauin Ya itu Aku gak Ngamatin sih Sebenernya Untuk Biasanya yang Kayak gitu kan Mungkin yang Cewek-cewek Guys Kalau cowok itu Ya Halo bro Gini kan Terus Gini Gini Gitu loh Maksudnya Antara bahu Antara bahu Kita gitu Halo bro Gitu Tapi kalau Cipika-Cipika Aku gak Ngamatin sih Aku baru Baru gak Ini malah Guys Baru gak Serius Mungkin kan Yang admin ini Kan cewek Gitu Oke kita lanjut Oke let's go Oke let's go Yang ini Kenarik ini Kenarik ini Kenarik ini Kenarik ini Kenarik ini Membuatku merasa Sangat diterima Dan dihargai Wow Jadi Emang bener Iya ini bener ya Aku pernah merasai Kayak gitu guys Oh gitu Malah diundang temen Tiba-tiba ada surprise Gitu disitu Wow Dan kalau disini kan Memang Kalau kita Temen kita tahu aja kan Kita tahu hari ini Ulang tahun kita Langsung di WA Traktirannya dong Kan kayak gitu kan Betul Betul Jadi kalau disini Itu sama kayak saya Memang kita yang mengeluarkan uangnya Yang ulang tahun Yang mengeluarkan uang gitu Jadi bangkrut juga ya Kalau semua temen Bisa traktir gitu kan Apalagi kalau di Grup-grup kita Yang sekolah gitu Alumni gitu Wah Langsung Traktirannya dong Traktirannya dong Makan dimana Makan-makan Gitu Betul Oke Ternyata disana Kalau disana itu Malah Temen satu Adakan surprise Nanti kita ada lagi Temen lagi Adakan surprise Kayak gitu Jadi kita Merasa Kayak Gimana ya Kayak disurprisin Kayak dihargai Bener gitu loh Wow Jadi bangkrut juga Merasakan hal itu Itu pernah Merasakan Jadi ini fakta yang Bener gitu ya Hal umum yang Tapi gak tau juga Yang disini Tapi Kebiasaan orang sini Kayak gitu kan Lu Lu ngerasain kan Yang Kamu ngerasain juga Maksudnya Ngerasain kalau Disuruh Traktir itu loh Maksudnya Bener kan Kalau di Indonesia Iya betul Ketika kita ulang tahun Pasti teman kita Ayo makan dimana Tapi kita yang bayar Aku yang bayar Saya yang bayar Bukan teman kita Gue aja Gue aja gak ngucapin ulang tahun Malah Eh makan-makan dimana Ini Nah itu Betul-betul Jadi yang ditanya dulu adalah Apa namanya Makan-makan dimana nih Ulang tahun Padahal dia belum Ngucapin doang Belum ngucapin Selamat ulang tahun Happy birthday gitu Malah kita Iya kalau Kalau kita ada uang Kalau time gak ada uang Ah itu loh Kadang-kadang memang Gimana ya Mau traktir Tapi kita gak ada uang Tapi memang betul sih Kalau di Malaysia Melakukan hal demikian Itu Sangat-sangat membahagiakan Kepada orang yang ulang tahun Makanya rasanya Happy gitu kan Happy Saat Ramadan tiba Aku kembali terkejut Dengan perbedaan kebiasaan Di Indonesia Meski sedang tidak berpuasa Karena halangan Kita masih bisa makan Di restoran Atau warung makan Yang tetap buka Dengan tirai menutupi Tetapi di Malaysia Aku mengalami kesulitan Karena restoran Tidak melayani pelanggan Yang tidak berpuasa Hingga jam tertentu Aku harus menunggu Hingga jam 3 sore Jika ingin makan di luar Pengalaman ini Membuatku lebih memahami Dan menghargai Kebiasaan berpuasa Di negara lain Tidak hanya itu Kebiasaan setelah melahirkan Juga sangat berbeda Kalau kuasa itu gitu Bang Beneran Kamu pernah lihat gak Yang geng plastik hitam Yang tiba-tiba itu Kena angkut Dengan ambulan Maksudnya Dia bilang tadi itu kan Kalau mau makan Itu nunggu jam 3 sore Maksudnya baru bukanya Maksudnya jam 3 sore itu Ya ada sih Sebagian Memang kede-kede Yang kede mama Itu buka itu ada Cuma kita sebagai wajah Melayu Pasti of course lah Kita beli itu Dan itu bahaya banget Bahkan bisa dikenakan itu kan Hukuman gitu loh guys ya Bukan hukuman berat Mungkin disuruh masuk Apa Ambulan atau apa Kan ada kan Aku pernah dengar berita disitu Dan itu Kan sebab Gini Kan Malaysia ini kan Multi etnis ya Banyak sekali etnis Tionghoa Chinese Dan India Dan itu of course lah Pasti ada kede makannya Gitu loh Dan kalau kede Melayu Memang jarang yang buka Sebab memang Melayu Takkan kita mau niaga Ya niaganya Tem buka jam 3 pagi Eh 3 sore itu kan Memang udah Udah mau ada Bazar Ramadan gitu loh Of course dia sudah Mulai buka disitu guys Tapi kalau disini Ya itu tadi Tirai Nampak kan Di tempat ada Bensama aja kan Banyak kan Betul-betul Banyak banget Apalagi di Solo itu ya Angkringan Namanya angkringan Itu bulan puasa Bang Hari pertama Kedua Ketiga Ketiga Kepat Kelima Ketujuh Ya Itu oke tutup Tapi setelah itu Buka langsung Semua itu bisa makan disitu Bang Wartek pun banyak Yang buka lagi Ya kita gak bisa simpulkan Bahwa di Indonesia ini Gimana gitu ya Tapi Ya itu realitanya Seperti itu Ada buka tapi Tutup tirai Dan itu pun Kadang kan ada Orang yang makan Di tempat pun ada kan ya Tapi kita gak tau lah Sama ada dia Muslim ataupun tidak Kan kita gak tau Cuma ya Ada orang yang makan disitu Sebab wajah Di Indonesia ini kan Contoh wajah Jawa Jawa kan bukan Semuanya Muslim juga Betul-betul Jadi kita tidak Boleh menjust Orang itu Wih Orang itu Muslim Tiba-tiba puasa makan disitu Kan kita gak boleh Ngejust gitu Ya itu tadi Kita gak tau Identitasnya seperti apa Betul Karena Karena kita Itu memang Pribadi ya Privasi lah Orang istilahnya Agamanya apa Masa orang makan Eh kamu agamanya apa Muslim Masa gak Gitu juga Nah mungkin disitu ya Tapi itu Di Malaysia Ada tradisi Berpantang selama 40 hari Dimana Ibu yang baru melahirkan Harus mengikuti Banyak pantangan Seperti tidak boleh Makan makanan tertentu Dan harus selalu Memakai kaos kaki Hal ini membuatku Merasa sangat stres Pada awalnya Bener gak bang Bener gak Bener Serius ini Aku pernah jaga Ini beneran Iya Lanjut dulu Karena di Indonesia Setelah melahirkan Ibu biasanya Lebih bebas Dalam memilih Makanan dan aktivitas Selain itu Saat menghadiri Acara pernikahan Aku sempat Merasa kebingungan Di Indonesia Kita biasanya Saling bersalaman Dengan pengantin Di pelaminan Tetapi Di Malaysia Pengantin berada Di atas panggung Dan tamu hanya menyaksikan Dari bawah Tanpa bersalaman Pengalaman ini Terasa sangat berbeda Dan baru bagiku Aku juga terkejut Dengan kebiasaan makan Di kedai mama Yang buka 24 jam Di Indonesia Jarang sekali Ada warung makan Yang buka sepanjang malam Betul sih Kalau warung 24 jam Jarang Tapi kalau toko madura 24 jam Itu ada Ya tapi itu kan Kedai runcit Kalau kedai runcit Di Malaysia itu Banyak juga Untuk yang 24 jam itu Tapi itu spesialnya Di Malaysia kayak gitu Kayak Apa ya Gak ada malam gitu Gak ada kota tidur Maksudnya Jadi kayak Aktivitas aja Biasa Ada aja Di orang Apalagi Temtem bola gitu Kan rame banget Di situ Memang favorit lah Memang favorit itu Memang Rame banget Serius Dan untuk menunya Kan juga bervariasi ya Banyak banget gitu Dan itu memang gila sih Mama ini memang gila Sebab dia itu Mempunyai konsep yang 24 jam Satu Dan disitu Disediakan wifi Yang memang Wifinya Kebanyakan itu Kenceng-kenceng Jadi orang pasti suka dong ya Nongkrong disitu gitu Dan disediain pula Tembola itu Screen yang besar Kemudian TV Dia itu Di kedai itu Banyak banget TV-nya itu Bukan Satu dua guys Itu banyak kan Itu memang Menarik perhatian gitu loh Dan untuk Desain Dia punya Kedai itu Menarik banget Serius Ini memang Menjadi ciri khas lah Di sana ya Tapi kalau Toko Kedai-kedai Melayu Kedai makan Melayu Itu gak sampai 24 jam Berarti disana ya Ada Kedai Melayu Biasanya makan Tengah hari Itu ada Ada lain Terus kemudian Makanan Sarapan pagi Ada yang lain Terus kemudian Kedai malam hari Kedai Tomyam Itu ada yang lain juga Gitu loh Jadi ada sih Sebenarnya 24 jam Tapi jarang Jarang ya Tapi ada Lebih-lebih banyak Mama gitu Kedai Mama gitu ya Kalau Mama Yang 24 jam Tapi kalau Melayu Itu spesialnya Dia Kedai malam Kedai Tomyam Masakan panas Itu spesialnya sendiri Kemudian Nasi lemak Biasanya kan Pagi doang Jadi untuk Tengah hari pun Tengah hari Tengah hari doang Itu biasanya Sebab ya Gak tau Konsepnya seperti itu Betul sih Oke Sebab untuk 24 jam Itu kan Ya butuh karyawan Banyak Satu Nah itu kan Biasanya ini Yang di Mama Ini Banyakan itu Orang India Langsung Yang datang Kadang ada resepi Dia pun langsung Dari sana Jadi pekerja itu Kebanyakan Dari luar lah Bukan hanya Malaysia Ya ada sih Malaysia Tapi kebanyakan Dari luar Ini konon katanya Lebih Apa ya Lebih Ingat gitu lah Untuk Menjaga Jadi teman-teman Kalau lebih tau Boleh komen di bawah aja Boleh Koreksi Kedai Mama di Malaysia Menjadi tempat favoritku Untuk nongkrong Hingga pagi Dengan teman-teman Menikmati roti canai Dan teh tarik Yang murah meriah Terakhir Salah satu hal Yang paling mengejutkan Adalah kebiasaan Memiliki banyak anak Di Indonesia Program pemerintah Wah Ini nyata sih Ini nyata ini sih Iya kah Coba aja Di play lagi Ini pasti Kalau di Malaysia Ramai nih guys Terpagi Lanjutin Pemerintah kita Itu Oh ya kan Dua anak Itu lebih baik Katanya Dua anak Cukup Malah Lebih 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 Dan Cukup Itu Kalau di Indonesia Mungkin Program Itu Guys Itu program Dari Tahun Lapan puluhan Sudah ada Program Karena kita Tiga ratus Juta Loh bang Iya sih Tapi kan Ini kalau Untuk Islam Nabi Itu kan Tidak Menganjurkan Untuk Berbanyak Keturunan Itu kan Oke Entah Menggalakkan Dua anak Cukup Sedangkan Di Malaysia Melihat keluarga Dengan banyak Anak kecil Adalah Pemandangan Yang biasa Bahkan Dalam buku Kesehatan Suamiku Yang bekerja Sebagai pegawai Negeri Ada ruang Untuk mencatat Hingga 12 Anak Hari Demi hari Aku mulai Terbiasa Dengan Kebiasaan Baru ini Wala Sampai 12 Anak Loh Istilahnya Ruangnya Itu Sampai 12 Anak Itu Beneran Ya Bang Di sana Iya Sebab Dulu Gimana Dianjurkan Sampai Sekarang Ini Masih Berlaku Sebab Kadang Ada Yang Setahun Sekali Mempunyai Anak Dan Memang Malaysia Gak Dianjurkan KB KB Itu Gak Dianjurkan Kalau Disini Coba Kamu Baru Anak Satu Dan Itu Masih Kecil Kamu Periksa Dokter Kenapa Gak KB Pasti Dianjurkan Untuk KB Apalagi Kalau Udah Dua Pasti Langsung Gak Ikut Program KB Atau Gimana Gitu Betul 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 Disana Itu Malah Ayo Buat 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 Bapak Disana Sangat Sangat Senang Disana Jadi Bisa Dikatakan Pantesan Malaysia Bapak Bapak Bapaknya Itu Makmur Subur Senang Bahagia Rakyatnya Bahagia Karena Bapak 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 Gak Sebenarnya Faktor Ekonomi Kenapa Indonesia Dianjurkan Untuk Rumah Dua Sebab Itu Tadi Kan Rakyat Indonesia Ini Masih Banyak Belum Cukup Menengah Kebawah Itu Masih Banyak Jadi Dianjurkan Untuk Dua Anak Lebih Baik Mampu Cukuplah Kalau Dimalisya Kan Alhamdulillah Disana Itu Ternyata Memang Ekonomi Lebih Tinggi Daripada Kita Jadi Ya Kayak Gini Gak Ada Peraturan Bukannya Peraturan Itu Mandatory Bukan Tapi Cuma Dianjurkan Tapi Banyak Juga Di Indonesia Yang Anaknya 12 13 Juga Ada Gitu Tapi Itu Zaman Dulu Kalau Zaman Sekarang Masih Satu Sudah Repot Zaman Nenek Aku Itu Ada Lapan Itu Normal Si Lapan Tujuh Itu Normal Tapi Sekarang Ini Gak Bener Bener Walaupun Pada Awalnya Terasa Asing Dan Sedikit Membingungkan Namun Lama-kelamaan Aku Belajar Untuk Menikmati Perbedaan Budaya Ini Malaysia Telah Mengajarkanku Banyak Hal Baru Dan Memperkaya Pengalamanku Sebagai Seorang Perantau Kini Meski Kadang Rindu Kampung Halaman Aku Merasa Lebih Kaya Dengan Pengalaman Dan Lebih Terbuka Terhadap Perbedaan Budaya Yang Ada Oke Oke Guys Sudah Selesai Bang Nah Disitu Tadi Hawasan Apa Yang Disebutkan Di Video Tadi Bagus Untuk Menambah Hawasan Saya Dan Juga Bang Re Mungkin Kalau Bang Re Kayaknya Sudah Sudah Faham Sih Sudah 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 Ada Kadang Kita Yang Belum Tahu Kita Ingin Tahu Juga Ini Kan Untuk Menambah Wawasan Kita Lagi Kita Di Indonesia Jadi Hal Ini Kalau Orang First Pasti Ternyata Gini Gini Jadi Kalau Menurut Bang Re Dari Beberapa Hal Umum Yang Biasa Di Indonesia Tapi Biasa Di Malaysia Itu Sudah Oke Sebagaimana Pengalaman Bang Re Pengalaman Yang Dishare Mbak Tadi Ya Kan Itu Apakah Bang Re Juga Mengalami Hal Itu Di Mali Ya Ini Aku Nampak Sebenarnya Nampak Ternyata Gitu Yang Mbak Nih Kalau Enggak Pernah Kemal Cepat Enggak Tahu Gitu Loh Tapi Kalau Soal Cipi Kacipi Tadi Aku Enggak Perasan Itu Mungkin Nampak Reka Dada Dada Ngalamin Disitu Ngalamin Cipi Kacipi Kalau Cewek Lain Lagi Guys Gitu Kalau Cowok Ya Gitu Tadi Bro Gitu Aja Tapi Mungkin Mungkin Tidak Antara Cewek Ketika Tanya Bertemu Disini Jelas Jelas Kalau Kita Cipi Kacipi Kan Gimana Gak Gimana Gesek Kamu Kamu Ini Kan Gitu Kalau Cipi Gitu 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 Normal Ada Hal Ada Orang Yang Memang Sudah Seperti Kalau Ketemu Sama Teman Dekat Itu Pasti Cipi Bukan Ya Bahu Tadilah Bukan Pipinya Jadi Beda Itu Aku Yang Memang Aku Gak Perasan Hal Itu Sebenarnya Baru Tahu Baru Nggak Ini Kalau Yang Lain Tadi Ya Aku Sedikit Banyak Ya Tahu Gitu Loh Yang Nampak Memang Realnya Seperti Itu Sebuah Pengalaman Yang Kita Bisa Share Pada Teman Teman Yang Belum Tahu Ya Dan Juga Bang Re Sudahkan Dan Bang Re Karena Sudah Berpengalaman Disana Gitu Seperti Halnya 40 Hari 40 Hari Pantangan Tuh Kayak Kalau Sudah Tahu Sudah Pernah Tahu Dan Seperti Dan Kita Juga Kaget Gitu Biasanya Kalau Disini Habis Itu Apa Enggak Ada Pantang Larang Apalagi Kalau Disini Kan Kalau Makan Malah Enggak Ini Sama Sekalikan Makan Aja Apa Gitu Kalau Dok Jadi Ketika Istri Melahir Kau Cukai Gitu Dokter Apa Yang Nggak Harus Dimakan Makan Aja Telur Makan Aja Semuanya Gitu Saya Tau Dokter Dari Zaman Dulu Sama Sekarang Berbeda Itu Nggak Tau Tapi Nyatanya Itu Kan Kacak Betul Jadi Ketika Istri Saya Melahirkan Itu Saya Tanya Ini Patangannya Apa Gak Ada Yang Makan Sehat Udah Gitu Semua Digasak 40 hari Bada Pantang Larang Itu Ada Spesialnya Untuk Yang Ibu Yang Pantang Itu Memang Dispesial Bahkan Itu Tidurnya Dienakin Gitu Kan Kakinya Dicelonjorin Dipijitin Terus Nggak Nggak Boleh Aktivitas Berat Ya Disini Memang Nggak Boleh Aktivitas Berat Memang Tapi Kalau 40 hari Itu Kan Ya Memang Itu Mungkin Tradisi Zaman Dulu Juga Nenek Nenek Dulu Kan Harus Pake Bengkung Yang Panjang Diikat Terus Itu Kan Memang Dulu 40 Hari Juga Kalau Bambah Dulu Tapi Kalau Sekarang Susah Dibilangin Ibu Ibu Sekarang Oke kehidupannya baik oke guys, nah itu tadi ya videonya yang sangat menarik kita bahas dengan Bang Re kalau teman-teman jangan lupa like, share, subscribe kita akan sering menikmati karena kenapa? biar teman-teman tidak bosan kalau saya sendiri itu kadang bosan kalau ada Bang Re karena dia udah berpengalaman pasti akan lebih menarik lagi itu akan lah Bang Re sukses guys amin usaha yang sangat-sangat spektakuler Bang Re dia guys, dia yang banyak usaha aku ini apa guys ya doa-doa sih lah, doa-doa ya sama-sama doa yang terbaik untuk semuanya teman-teman yang selalu nontonin kita semoga dipermudahkan riskinya ya dan kita juga dipermudahkan riskinya amin oke guys, itu dulu videonya terima kasih Bang Re hadirun channel react dan terima kasih buat teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat channelnya Bang Re guys bang Re oke, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mantul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.